Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah dalam kesempatan pagi hari ini atau dalam kesempatan ini kita dapat bertatap muka meski tidak secara langsung namun kondisi yang saat ini kita alami sehat, walafiat, mendapatkan kesempatan untuk mengikuti matsama ini patut kita syukuri mari kita syukuri dengan bacaan Alhamdulillah yang kedua salawat dan salam tentu marilah tetap kita hadurkan kepada jenisnya kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan yang baik atau uswah hasanah kepada kita sehingga sampai pada hari ini, sampai pada detik ini Anda, kita, kami yang di madrasa ini semuanya dapat melaksanakan tuntunan Islam, tuntunan syariat Islam yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW Baiklah anak-anakku sekalian calon siswa-siswi MUN Satu Ngawi dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kurikulum yang digunakan oleh Madrasa Alia Negeri Satu Ngawi sebelumnya saya ingin sedikit introduction, perkenalan, perkenalkan nama saya Bapak Agus Musa Fikul Anam kemudian saya lahir di Jumbang 9 Agustus tahun 1975 jadi termasuk golongannya Gus ini cuman bukan Gus Dur, Gus Mi, tapi Gus Musa karena namanya Gus Musa kemudian saya studi dari SD di Jumbang MI-nya juga di Jumbang kemudian MA-nya juga di Jumbang asli Jumbang karena keturunan Gus tadi itu kemudian S1-nya di Jember dan S2-nya di Surabaya jadi itu pendidikan saya anak tiga kemudian yang terakhir kedinasan sebagai guru mulai tahun 2005 kemudian golongan pangkat saat ini 3D saya kira itu sekilas tentang selayang pandang tentang saya sehingga nanti kalau kalian ketemu saya dimanapun di jalan dan yang lain kan minimal tahu nama saya jadi nyapanya bukan sekedar Pak tapi begitu Pak Gus atau Pak Cicul begitu biasanya anak-anak manggil tidak apa-apa saya kira itu untuk perkenalan awal tentang kurikulum VT saya baik untuk selanjutnya saya akan menyampaikan tentang kurikulum MAN Satu Ngawi baik silahkan di apa namanya powerpointnya baik kurikulum MAN Satu Ngawi sebagaimana pengertian kurikulum sendiri itu anak-anak bahwa seperangkat alat yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan sementara tujuan madrasah sebagaimana kemarin sudah disampaikan oleh bapak-bapak waka atau pemateri yang lain paling tidak kalau disimpulkan disimpulkan itu memang ingin mencetak sumber daya manusia yang unggul dengan jargon yang kemarin sudah disampaikan oleh waka kesesuaan waka humas maupun yang lain jadi jargonnya kan cerdas ceria tapi kalau bahasa yang lain ada yang mengatakan agak gaulnya itu ceriamu jadi mu nya itu berakhlak mulia jadi ada tiga unsur cerdas terampil mandiri inovatif dan berakhlak mulia jadi sebenarnya ada tiga jadi cerdas lulusan men 1 ngawi itu diharapkan cerdasnya secara akademik tidak kalah dengan SMA jadi madrasah itu memang gabungan antara sekolah umum dan sekolah agama serta SMK makanya divisi jargon kami itu cerdas terampil kemudian mandiri inovatif dan berakhlak mulia yang kedua adalah jadi akademiknya tidak kalah dengan SMA OSN ASN kemarin KSN kita juga fisika itu masuk terbaik di kabupaten masuk di provinsi hanya Mansatungawi kemudian harapan kita nanti di KSM pun demikian kita ada jagu-jago dari mapel-mapel diharapkan nanti ya cerdasnya tidak kalah dengan anak SMA buktinya kita bersaing kemarin di KSN KSN kompetisi sains nasional kita masuk di jajaran provinsi untuk mapel fisika yang lainnya nanti segera menyusul kemudian yang kedua adalah terampil artinya terampil itu di Mansatungawi juga diberikan materi vokasi ekstra kurikuler maupun vokasi jadi diharapkan anak-anak yang nanti yang tidak melanjutkan perguruan tinggi maupun yang melanjutkan memiliki skill terampilan sehingga lulus di Mansatungawi itu terampilnya tidak kalah dengan anak SMK terdasnya akademiknya tidak kalah dengan anak SMA makanya ada terampil lulus itu ya terampil yang IT editing video jaringan dan lain sebagainya anak-anak terampil kemudian yang ketiga yang ini menjadi ciri khas dan tidak dimiliki oleh sekolah yang lain adalah berakhlak mulia agamanya jadi anak yang cerdas terampil kalau tidak memiliki akhlak sama saja maka di Mansatungawi ini tiga ini akhlak mulia ini adalah menjadi benteng moral jadi menjadi ciri khas ciri khas siswa Mansatungawi jadi kemudian mandiri otomatis mandiri itu mengikuti inovatif itu mengikuti tetapi yang poin yang penting itu adalah tiga hal tadi itu cerdas terampil dan berakhlak mulia oleh teman-teman jargonnya disingkat ceria jadi itu hal-hal yang berkaitan dengan secara umum tentang Mansatungawi kemudian sebelum masuk ke kurikulum saya ingin menyampaikan bahwa tantangan hari ini anak-anak yang kita hadapi saat ini adalah sedang terjadi yang namanya revolusi industri 4.0 jadi kalau revolusi industri 4.0 itu adalah pergeseran perubahan pola laku perilaku dan kehidupan manusia pada tahun 1784 itu masih era industri 1.0 jadi semuanya bersifat mekanistis kemudian baru pada tahun 1870 itu sudah industri 2.0 sudah menggunakan alat kalau dulu kan ya manual industri 1 industri 2 itu sudah menggunakan alat bantu kemudian industri 3.0 itu sudah robot tetapi masih belum terkoneksi kalau sekarang kan industri 4.0 itu semuanya sudah serba virtual bedanya itu dan hari ini kita menghadapi era industri 4.0 pendidikan pun demikian madrasah kita pun demikian kalian pun demikian seperti yang saat ini sedang kita lakukan tidak lagi ke depan itu tatap muka itu harus selalu face to face belajar di sekolah itu harus ada di kelas manual tetapi sudah menggunakan jaringan wifi jaringan internet jaringan bahkan robot pun sudah di kontrol dengan menggunakan teknologi-teknologi yang virtual jadi gambarnya kalau 4.0 kan yang begini sudah menggunakan nirkabel tanpa kabel kalau yang 3.0 itu masih menggunakan IC semuanya disetting disitu baru robotnya jalan begitu kan kayak seperti gambarnya inilah inilah tantangan kita anak-anak revolusi industri 4.0 dari aspek teknologi dari aspek moral tentu ketika teknologi sudah merajai masuk ke dalam seluruh sistem kehidupan kita maka satu hal karakter itu tidak boleh ditinggalkan sesuai madrasah itu harus berakhlak mulia pengetahuan keterampilan teknologi yang tinggi tanpa diiringi dengan akhlak mulia maka itu akan menjadi sebuah bencana contoh saja Israel pandai membuat bom pandai membuat apapun ketika tidak diiringi dengan akhlak mulia akhlak mulia nilai-nilai agama nilai-nilai religius maka yang ada itu ya inginnya membunuh orang saja menciptakan bom menciptakan rudal menciptakan ini inginnya itu kemudian membuat yang lain itu hancur maka ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa umat Islam itu hadir adalah agama Islam itu adalah hadir dalam rangka rahmatan alamin sehingga visi mankawi tidak lepas dari tiga hal besar tadi itu anak-anak jadi cerdasnya tidak mengalahkan anak SMA terampilnya tidak kalah dengan anak SMK dan yang terakhir adalah berakhlak saya kira itu pengantar yang pertama kemudian era 4.0 ini ada kompetisi dan kompetisi jadi siapa yang lebih cepat siapa yang lebih terampil siapa yang lebih memahami era situasi saat ini maka dialah yang akan eksis jadi namanya eranya ini disebut era disrupsi jadi sifatnya itu kalian harus inovatif dan sekaligus sifatnya era destruktif itu adalah ya disrupsi itu ada sisi negatifnya juga jadi siapa yang inovatif siapa yang paling memiliki terobosan inovasi maka dia yang eksis dan yang tidak melakukan inovasi itu akan tergeser makanya disebut destruktif jadi sifatnya plus dan minus plusnya akan ditemukan berbagai langkah-langkah baru dalam kehidupan termasuk di sekolah kalau tidak mau mengikuti tidak mau beri inovasi maka dia akan tertindas maka dia akan tergeser maka dia akan dilibas bahasanya begitu contohnya nah dulu kan dulu itu kita naik taksi manual sekarang itu sudah ada gokar tidak perlu lagi kelempekan tangan taksi-taksi tidak perlu tetapi cukup menggunakan aplikasi yang ada di gadget kalian jadi itu gambarnya anak-anak tentang era kondisi eksternal diantara kehidupan kita saat ini harapan saya nanti ini bisa di break down ke dalam materi pembelajaran di madrasa kita contoh lagi dulu HP Nokia ya kan sekarang sudah android semua bagaimana nasib Nokia lebas hilang kalah dengan teknologi terbaru gadget yang kalian miliki itu punah sudah itulah hukum alam kalau kita intinya apa kalau kita sebagai siswa man satu ngawi tidak inovatif punah saat ini dimanapun kalau kita tidak mau menyesuaikan dengan adaptasi dengan teknologi inovasi punah anda akan terlibas saya kira itu dulu guru zaman dulu harus nulis di bapan tulis sekarang ini saya dengan anda saya dengan kamu cukup dari jarak jauh karena juga kebetulan pandemi dan guru saat ini bahkan untuk menggambar itu dulu kan harus dengan kapur hitam putih saja sekarang sudah ada layar touch screen yang sudah langsung gambar struktur tubuh manusia misalkan biologi seperti ini jadi ini anak-anak situasi eksternal sekolah zaman dulu seperti ini sekarang sudah beda lagi ujiannya pakai CBT ujiannya pakai gadget ujiannya pakai laptop sekolah zaman dulu dan sekarang bedanya itu saya kira itu ya anak-anak kemudian semua berbasis data kehidupan kita semua berbasis data siapa memegang data dialah pemenangnya data apa data tentang lowongan pekerjaan data tentang penjualan barang coba kalian bisa lihat di marketplace pengusaha besar dari luar negeri yang merajai dunia siapa itu mereka berbasis data dia punya meskipun dia tidak punya pabrik tetapi dia semua punya jenis produk yang dibutuhkan oleh manusia di dunia ini itu intinya semua berbasis data oleh karena itu nanti kita belajar di Mansatungawi ini paling tidak kita menyesuaikan Mansatungawi mencoba menyesuaikan pola-pola adaptif terhadap perubahan teknologi itu dalam ICT-nya Mansatungawi semuanya nanti kita jauh-jauh hari dulu sebelum semua pakai CBT kita sudah pakai CBT kemudian kita juga jadi ini hal-hal yang secara umum saya ingin sampaikan kepada kalian bahwa perubahan teknologi menuntut kita untuk berpikir inovatif berpikir kreatif berpikir cepat yang kedua tuntutan perubahan kehidupan ini juga menuntut kita untuk berpikir inovatif tadi itu kemudian berbasis berbasiskan data semuanya data siapa pemegang data dia lah pengenangnya saya kira itu pengantar secara umum sebelum saya masuk ke kurikulum Mansatungawi baik kemudian lanjut kita masuk ke pdf-nya mas operator tolong baik nah ini kita berbicara tentang kurikulum Mansatungawi ini adalah dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan Mansatungawi cover disini ini salah satu kakak kelas kalian yang pada saat itu berhasil menjadi juara riset secara nasional dan langsung mendapatkan penghargaan dari Pak Direkturat Dirjen KSKK Kementerian Agama Pusat ini ada Mas Zafit ini ada Mas ini sekedar kita tampilkan untuk memberikan motivasi kepada kalian dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang dilahir oleh kakak kelas kalian saya kira itu baik kita masuk langsung kepada muatan kurikulum Dimansatungawi menggunakan kurikulum K13 anak-anak jadi kita sudah sejak K13 itu disiakan oleh pemerintah kita sudah menggunakan kurikulumnya sudah K13 kemudian yang kedua yang perlu kalian ingat bahwa Dimansatungawi itu adalah satu-satunya madrasa penyelenggara SKS belum ada madrasa-madrasa yang lain di Kabupaten Ngawi ini yang menyelenggarakan SKS kalau di Wilker Madiun itu daerah Madiun Raya itu Man 1 Ngawi kemudian Man 2 Madiun dan Man Pacitan masih 3 itu saja dan kalau di tingkat sekolah luar di SMA itu baru SMA 2 kayaknya yang baru ini mengikuti untuk SKS kita sudah meluluskan 5 angkatan dan buktinya itu anak-anak jadi kita menggunakan K13 kemudian apa muatan kurikulum yang ada di dalamnya perbedaan prinsip antara Man Satungawi dengan SMA adalah ini atau kelompok awajib itu mapel agama ada Al-Quran Hatis Akhidat Ahlak VGSKI kemudian ini yang menjadi ciri makanya disinilah kemudian dituangkan dalam visi Ahlakul Karimah tadi kalau di SMA tidak ada ini kan langsung PAI satu to tidak ada kurang hati serijit seperti di Man Satu di Madrasah kalau di umumkan baru PAI itu saja 2 jam ini kan 2 jam tapi ketemunya ini banyak kemudian baru PKN Bahasa Indonesia ini kelompok A wajib baru kalau di sekolah umum itu kelompok B wajib baru peminatan yang IPA IPS agama jadi jurusannya di Man Satungawi ada 3 yang pertama adalah peminatan ilmu pengetahuan alam kemudian ilmu pengetahuan sosial dan ilmu-ilmu keagamaan jadi tiga-tiganya memiliki unsur mapel yang seperti ini jadi ada Al-Quran Hadis Akedah Ahlak Fikih SKI nah itu yang nanti akan kalian temui kalau yang dari MTS mungkin tidak asing lagi tetapi yang dari SMP ini nanti bukan sesuatu hal yang menakutkan kalian tidak perlu takut karena ini semua ilmu itu otak kita itu diberi oleh Allah sudah sekaliber komputer yang secanggih apapun yang dibikin manusia sebenarnya masih canggih memori yang diberikan oleh Allah kepada kita kalau kalian tidak percaya coba dilihat anak-anak yang tahfid anak-anak yang hafal 30 juz itu rata-rata justru mereka itu otaknya cerdas mereka mengikuti ASN mengikuti olimpiade matematikanya hafal matematika itu paling tidak kurang lebih ada 18-22 bentuk rumus misalkan kalau menghapal 18-22 oh just 31-30 saja hafal apalagi cuma segedar rumus jadi karena saya nanti di program kesesuaan juga ada tahfid kalian memiliki potensi tahfid silahkan ikuti yang tidak memiliki potensi boleh mengikuti tahfid itu di programnya bapak-bapak kesesuaan sehingga nanti otak kalian terasa makanya di dalam setiap pembelajaran diman Satu Ngawis setiap pagi itu Al-Quran membaca Al-Quran itu menjadi sebuah hal yang wajib karena sebuah keharusan untuk membuka memori kita untuk membuka barokah istilahnya kalau dalam konteks agama saya kira itu untuk struktur kurikulum Man Satu Ngawi saya kenalkan juga disini ada seperti sekolah yang lain PKN Bahasa Indonesia Bahasa Arab Matematika Bahasa Indonesia Bahasa Inggris itu mapel wajib ada di semua jurusan terus kemudian wajib juga begitu ada seni budaya PJOK PKWU dan tiga ini mapel wajib kelompok B baru sesuai jurusan kalau IPA ya Matematika Fisika Gimio Biologi kalau IPS ya Ekonomi Geografi Sejarah Sosiologi Sosiologi kalau Agama Beda lagi kalau Agama Ada Tafsir Ilmu Tafsir Hadis Ilmu Hadis Kemudian Ada Ilmu Kalam dan ini komponen mata pelajaran lah ini komponen bedanya ini jadi kalau IPA itu peminatannya yang ditonjolkan itu adalah mapelnya Matematika Biologi Fisika Kimia kalau IPS Geografi Sejarah Sosiologi Ekonomi kalau Ilmu Agama ini memang keagamaan ini memang disiapkan untuk jadi ulama makanya ada materi tambahan Ilmu Tafsir ada Hadis Ilmu Hadis jadi kalau disini kan ada Al-Quran Hadis diperkuat lagi di jurusan agama itu ada namanya Hadis Ilmu Hadis jadi setelah belajar Hadis belajar lagi ilmunya Hadis setelah belajar Tafsir ada lagi Ilmu Tafsir Tafsir Ilmu Tafsir kemudian ada Usul Fike karena disini ada Mapel Fike di agama itu ada Usul Fike Usul Fike itu apa bedanya dengan Fike Usul itu Aslun asal ibarat pohon itu pangkalnya ilmu Fike jadi anak agama itu memang dipersiapkan untuk menjadi ulama tapi bukan berarti anak IPA dan IPS tidak dipersiapkan juga untuk menjadi orang yang paham agama makanya bedanya Madrasa dengan SMA adalah ini ada muatan PAI-nya ada 4 mapel PAI-nya ada 4 mapel masih ditambah bahasa Arab jadi ada 5 mapel bagaimana Pak kami yang dari SMP nanti apakah bisa mengikuti menjadah wajadah tidak ada di dunia ini yang kita tidak bisa melakukan karena kita sudah dikarunia dikarunia oleh Allah otak yang maha cerdas komputer sekali berapapun buatan manusia itu masih kalah dengan otak kita ciptaannya Allah lalu bagaimana kok selama ini tidak ada anak yang tidak bisa mengikuti itu hanya karena faktor kemauan motivasi maka jadilah manusia hidup itu orang yang sebagaimana diajarkan di dalam agama manjada wajada jadi siapa yang mempunyai keyakinan maka itu akan terwujud sesuatu yang dengan bersungguh-sungguh jihad jihad itu bukan hanya berarti seperti di tv-tv berita itu ngebom orang membunuh orang bukan jihad dalam arti sempit jihad itu artinya jahada yuja hidu ijtihadan artinya apa bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh dalam belajar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan soal bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan mengerjakan tugas dari guru semuanya adalah termasuk jihad dan itu anak-anak yang membedakan antara ilmu peminatan IPA IPS dan agama diman 1 dan satu lagi ada tambahan mulai tahun ini kita fokus di lintas minat itu ada bahasa inggris ada informatika dan ini informatika ini ada di kelas 10 semua ini nanti selama kalian kelas 10 karena eranya tadi era 4.0 maka informatika teknologi ini harus kalian pahami minimal ya disini juga bekerja sama dengan ITS ada yang namanya prodistik cuma nanti materinya disampaikan ketika pelajaran PKWU jadi itu struktur kurikulumnya informatika ada di kelas 1 ini semester 1 dan 2 kita nanti ada informatika kemudian lintas minatnya bahasa inggris bahasa inggrisnya kita upayakan speaking kalian itu bagus jadi lulus alia itu ya bisa bahasa inggris bisa bahasa arab tarolah tidak grammernya sampai mendalam ya paling tidak bisa cascistusnya speaknya muhadasahnya itu bahasa arab dan bahasa inggris insyaallah nanti akan bisa ditampilkan anak-anak kelas kalian yang sudah menjuarai berkali-kali dalam lomba pedato maupun yang lain dengan menggunakan dua bahasa saya kira itu anak-anak kemudian satu lagi spesifik untuk jurusan agama nanti ada pendalaman minat materi ekonomi islam karena sekarang sistem ekonomi dunia itu sudah semakin kelihatan ketika krisis moneter tahun 98 seluruh pundi-pundi ekonomi negara-negara yang kapitalis negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi liberal itu pada akhirnya ambruk yang bisa bertahan adalah konsep ekonomi syariah ketika kalian belum lahir tahun 98 dulu Indonesia mengalami yang namanya reformasi dan itu merupakan dampak dari resesi ekonomi global jadi kalau dipilah itu anak-anak sebenarnya persoalan ekonomi itu di dalam islam itu juga menjadi fokus perhatian karena islam itu doanya di dunia hasanah di dunianya itu mulia di akhirat masuk surga makanya diterjemahkan dalam ilmu yang dipelajari di manangawi ada ilmu umum ada ilmu agama itulah madrasah ciri khasnya madrasah kita tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu umum tetapi juga mempelajari ilmu-ilmu agama sehingga diharapkan nanti jadi manusia itu yang tidak gaptek tahu teknologi mengerti ilmu umum tetapi hatinya juga memiliki karakter nilai-nilai religius coba bayangkan pintar prestasi tetapi tidak berakhlak mulia karu dengan orang yang lebih kakaknya seniornya juga dia seolah-olah paling pungah paling pinter wah itu karakter manusia yang tidak diharapkan makanya di madrasah itu pinter kayak apapun harus memiliki hati dan jiwa yang ahlakul karima dan itu dituangkan dalam kurikulum seperti yang saya sampaikan ini ada muatan agama ada muatan umum ada muatan sesuai dengan peminatannya yaitu tadi kalau IPA itu fisika, kimia, biologi matematika kalau IPS itu ekonomi sisiologi sejarah sama geografi tapi kalau agama dikuatkan lagi ada ilmu tafsir-ilmu tafsir khadis-ilmu khadis kemudian ada apa tadi itu usul fikih jadi itu muatan kurikulum yang akan kita pakai sedangkan SKS SKS di Mansa Tungawi perbedaannya anak-anak coba sebentar saya scroll ya kita dulu sudah KKM-nya KKM-nya di Mansa Tungawi itu 78 untuk saat ini jadi minimal kalian harus menuhi standar minimal madrasah 78 untuk semua mapel kenapa tidak berjenjang karena memang disini ada SKS-nya kemudian yang terakhir adalah panduan untuk ini apa namanya ini kecakapan hidup bisa di zoom jadi jadi kecakapan hidup yang di ada di Manengawi itu secara garis besarnya adalah seperti ini jadi life skill memiliki keterampilan hidup baik general skill maupun specific skill general skill itu ada social skill ada personal skill ada academic skill makanya yang academic skill itu kan kecakapan memecahkan masalah secara arif bijaksana dan kreatif kecakapan mengidentifikasi variable makanya di madrasah di sekolah kan ada AKM nah itu nanti kaitannya dengan kecakapan akademik kemudian kecakapan berpikir dan bernalar personal skill anak siswa Manengawi itu harus memiliki kecakapan mengenali informasi tidak gaptek begitu kan makanya termasuk yang saya bisa tampil di depan kalian ini semuanya adalah karya-karya kakak-kakak kelas kalian mereka semuanya sudah anak alias tetapi tidak dikatakan jadullah gaptek nah ini disini jadi ini menjadi target Manengawi kecapakan berpikir dan bernalar kecakapan mengelola informasi dan mengambil keputusan dengan cerdas diharapkan itu kemudian kecakapan kesadaran diri sebagai hamba Allah ini yang lebih penting social skill jadi sepinter apapun siswa madrasah itu harus masih dalam konteks pinterku itu belum seberapa masih ada yang lebih pinter lagi yang menciptakan saya kesadaran diri sebagai hamba Allah makhluk sosial dan makhluk yang tidak lepas dari lingkungan kemudian kesadaran akan potensi diri dorongan untuk mengembangkannya jadi yang namanya siswa madrasah itu harus memiliki kesadaran untuk mengembangkan memiliki dorongan yang kuat untuk berprestasi untuk sukses itu jiri-jiri siswa madrasah kenapa kehidupan kita di dunia itu adalah sebenarnya balahun minal akhirah kehidupan kita di dunia ini adalah untuk menghantarkan kepada kehidupan yang hakiki yaitu kehidupan di akhirat ketika kita tidak memiliki tujuan akhir finishing goal nya adalah sukses dalam kehidupan akhirat maka di dunia saja itu niatnya kalau sesuatu itu niatnya hanya karena urusan dunia makanya yang didapat hanya dunia tapi kalau sesuatu itu niatnya adalah karena akhirat maka di dunia pun itu akan mengikuti konsekuensinya begitu jadi hal-hal yang berkaitan dengan motivasi hidup itu menjadi penting motivasi hidup itu menjadi ikimong motivasi hidup menjadi penting dan ini hendaknya menjadi karakter siswa madrasa agak dibawakan mas kemudian nah ini 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 terjemahan dari tiga visi tadi vocational skill kecakapan dalam berkomunikasi kecakapan mendengarkan kecakapan dalam berbicara kecakapan dalam membaca kecakapan literasi ini termasuk literasi kemudian kecakapan dalam menulis dan mengartikulasikan gagasan nah ini yang penting sepandai apapun orang berbicara tetapi kalau tidak pandai menulis makanya di Mansatungawi ada mapel yang namanya riset Mansatungawi termasuk madrasah riset madrasah yang memang membekali siswa tidak hanya pinter teknologi tidak hanya pinter ngomong tetapi juga pinter nulis tidak hanya pinter secara akademik tetapi juga terampil sekaligus juga agamis itulah visinya Mansatungawi itu yang mungkin dapat saya sampaikan kemudian perbedaannya apa SKS kalender akademik kita seperti ini untuk tahun ini saya kira nanti secara umum bisa kita lihat kita nanti mulai pada tanggal 12 hari Senin itu sudah menggunakan KBM dan insyaallah karena situasi pandemi masih menggunakan KBM jarak jauh sedangkan untuk ini panduan akademik SKS jadi diman Satungawi itu memberikan ruang kepada kalian anak yang pinter juga menemukan tidak tidak harus berjalan lambat menyesuaikan dengan yang biasa tetapi diberi kesempatan jika kalian tertip jika kalian itu rajin jika kalian itu pandai ya dapat lulus dua tahun itulah SKS sistem kredit semester kalau kalian itu kemudian biasa-biasa tidak semangat dan tidak ini ya maka akan bisa jadi lulus tiga tahun seperti yang lain ataupun tergantung motivasi Anda jadi hidup itu pilihan anak-anak sama jadi Al-Quran itu memberikan rambu-rambu kayak Al-Quran itu rambu-rambu mau hidup itu sukses di dunia atau sukses di dunia akhirat itu semua pilihan kita mau mendapatkan sebarat orang dagang hidup itu kita mau dapat untung atau dapat rugi itu pilihan kalau mungkin untung ya harus simbolnya plus kalau untung itu dalam bahasa agama itu pahala tapi kalau rugi simbolnya min dalam ilmu matematika dalam bahasa agama itu adalah dosa ketika dosa konsekuensinya itu neraka kalau kemudian pahala konsekuensinya adalah surga jadi pada dasarnya kalau diurut itu semuanya ada gandengannya jadi orang hidup itu seperti orang berdagang jadi kalau mau untung maka ya harus mendapatkan nilai plus kalau KKM-nya diman satu ngawi tadi tujuh lapan berarti nilai kalian minimal harus lapan puluh itu baru plus tapi kalau kalian dibawa tujuh lapan itu kan minus namanya jadi tidak untung tapi untung plus dan minus sunatullah ada kanan ada kiri ada siang ada malam ada laki-laki ada perempuan ada plus ada minus itu kan semuanya itu hidup itu adalah pilihan oleh karena itu silahkan kalian sudah tidak salah memilih man satu ngawi karena kita sudah memberikan tiga pilar yang akan menjadi modal hidup kalian jadi yang tadi itu diharapkan siswaan ngawi cerdas diharapkan siswaan ngawi itu juga terampil tetapi cerdas dan terampilnya didasari dengan ahlakul karimah nilai-nilai agama orang itu hidup itu seperti orang berjalan di jalan raya itu Al-Quran itu sama artinya begini di Al-Quran itu ada perintah ada larangan kalau kita terjemahkan dalam dalam apa namanya kehidupan nyata di perempatan lampu merah itu ada lampu merah ada lampu hijau kalau lampu hijau itu adalah perintah untuk jalan kalau lampu merah itu larangan untuk jalan hakikatnya sama sunatullah tadi itu ada siang malam perintah larangan surga neraka kiri kanan itu semuanya selalu gitu berpasangan laki-laki perempuan jadi semuanya tinggal milih kita kita mau untung atau rugi ikuti rambu-rambunya Al-Quran kalau ada perintah sesuatu tetapi jangan lupa antara perintah dan larangan Allah itu biasanya samar jadi sesuatu yang diperintah itu terasa tidak enak tidak enjoy di dalam Islam di dalam agama kita itu jadi kebalik ini yang namanya di akhir zaman nanti ada yang namanya dajal jadi sesuatu yang diperintahkan oleh agama itu rasanya tidak enak belajar masuk kelas tiap hari sekolah tiap hari virtual tidak enak enakan di mal enakan mejeng dengan teman-teman itu perintah jadi lampu hijau itu seolah-olah kalau diibaratkan lampu merah lampu hijau itu seolah-olah merah dan lampu merah itu seolah-olah hijau coba benar tidak ini coba kalian kalian cermati kalau sesuatu yang dilarang oleh agama di dalam derma Al-Quran itu rasanya akan asik bolos asik iya kan terus kemudian apa namanya mengambil hak orang lain enak iya kan korupsi menguntungkan seolah-olah padahal itu larangan sejatinya kan lampu merah tetapi kelihatan menjadi lampu hijau begitu juga sebaliknya perintah untuk menuntut ilmu perintah untuk sholat malam ngantuk perintah untuk berpuasa enak minum es tegan jadi ini yang sisi penting dari semua tadi yang saya jelaskan materi agama materi umum itu intinya adalah menuju ke insan yang kamil tadi itu kamu harus paham mana perintah dan mana larangan mana yang sebenarnya menguntungkan mana sebenarnya yang merugikan ciri-cirinya apa ikuti panduannya Al-Quran makanya di madrasah ada mapel agama matel umum ada mapel peminatan itu tujuannya adalah untuk kesana selagi kita belum bisa membedakan mana itu perintah Allah perintah agama mana itu larangan dan bahkan di dunia ini samar saya katakan samar perintah agama itu terasa berat tidak asik tidak enjoy larangan agama itu terasa nikmat asik dan enjoy orang gak puasa orang pacaran orang yang suka ngambil hanya orang lain itu kan rasanya asik sementara puasa sholat malam sholat duha berat rasanya inilah yang namanya kehidupan itu menipu kalau kalian sudah tidak tertipu dengan sekolah di madrasah alias satu ngawi insya Allah tidak tertipu tahu betul mana yang perintah dan mana yang larangan coba satu lagi ini terakhir simbol antara perintah dan larangan untung dan rugi baik dan buruk kemudian apa namanya plus dan minus tadi itu semua ada di Al-Quran semua di dalam Islam ada bagaimana praktisnya kalau kalian di lampu merah ada perintah lampu hijau kalian gak jalan apa yang terjadi diorak semua dari belakang jalan gak kelihatan loh kamu tapi kalau lampu merah itu larangan untuk jalan kamu terjang apa yang terjadi kalau tidak potong leher kamu ya potong tubuh kamu karena keterak teronton kan begitu kan jadi itu anak-anak substansi dan hakikat kurikulum pembelajaran di Man Satu Ngawi dalam rangka menciptakan insan kamil kafah sukses di dunia sukses di akhirat dicapai dengan cara bagaimana tadi itu pinter secara akademik yang kemudian kedua terampil dan berahlak mulia ini dicapai dengan kurikulum yang bagaimana tadi itu di Man Satu Ngawi makanya ada struktur mata pelajaran kelompok agama wajib kelompok A kemudian kelompok B itu wajib kelompok B baru kemudian peminatan ditambah lagi itu bedanya dengan madrasah yang lain saya kira itu yang dapat saya sampaikan tentang struktur kurikulum pembuatan kurikulum di Man Satu Ngawi ada satu ini yang ketinggalan coba yang khusus untuk SKS nanti ya otomatis cara belajarnya akan lebih cepat dari yang reguler jadi ini jadi ini kalau SKS itu nanti intinya per semesternya kalian bisa menyelesaikan dalam tiga tiga bulan jadi roadmapnya mungkin sudah disampaikan oleh ketua jurusan SKS jadi nanti sistem belajarnya kalau bedanya ini by school bukan by kelas jadi kayak guru ngaji itu guru menghadapi dalam satu kelas itu bisa jadi mengajarkan dua bab jadi ada anak kelompok anak pintar ada anak kelompok anak yang biasa maka anak yang pintar ini punya kewajiban untuk menyampaikan ilmunya kepada anak yang biasa atau istilah pendidikannya tutor sebaya seperti itu sekilas tentang SKS dan kurikuluman Satu Ngawi anak-anak dan untuk pertanyaan barangkali nanti bisa disampaikan melalui media chat ataupun yang lain prinsipnya saya siap untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan kalian setelah saya menjelaskan ini silahkan bisa diinventarisir pertanyaannya atau disampaikan melalui media yang sudah ada demikian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi tidak salah kalian masuk iman Satu Ngawi karena pada hakikatnya kehidupan ini tidak akan lepas dari kehidupan dua sisi kehidupan dan tujuan dari madrasa adalah sukses fit dunia khasana sukses di dunia di akhirat juga sukses amin amin demikian kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh dan sejafet Terima kasih.